A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Di ayat ini banyak sekali yang kita dengungkan Kecuali di sini ada idrum bila guna Ini tidak dengung Tanwin bertemu dengan Lam Yang kita dengungkan Tanwin bertemu dengan Zal sebagai Ikhfak Kemudian Adanun bertemu dengan Ba Iklab Kemudian Haknya ini disebut Hak Domer Yang Matsilah Tawilah Panjangnya bisa satu bisa dua alif Dambihinya karena bertemu dengan Hamzah Kemudian Insun ini Ikhfak Hakiki Kita panjangkan juga Tanwin bertemu dengan Waw Kita panjangkan lagi Sebagai idrum bila Walajan Nah jan ini disebut dengan Matlazim mutawal Mutawal artinya dipanjangkan Kita panjangkan jannya ini sampai tiga alif Kemudian kita tasjidkan Tasjid nun itu kita gunakan Meskipun dia itu wakaf Jadi tetap guna meskipun dia itu wakaf Fayawma'idhi la yus'alu'an zambihi insu walajan Fabi ayyi ala'i rabbikumatukal ziban Untuk fabi ayyi ala' ini yang terpenting disini Tasjid ya ini ya yang berkasroh ini harus diperjelas suara kasrohnya Fabi ayyi ala' ala'nya ini satu alif Lanya ini sampai dua setengah alif Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Yu'arafu al-mujrimu nabisi ma'hum Fayukhazu bin nawasi wal-aqadam Ada satu yang guna guna musyadada bin nawasi Ini terbentuk karena idwam syamsiya Ada al bertemu dengan nun Kemudian yang harus hati-hati juga Ini ada huruf a'in Yu'arafu al-raqnya dibaca takhim atau tebal Mujirimna ada kolkolahnya disini Kemudian mempertemu dengan fa itu idhar syafawi Tidak didengungkan Wal-aqadam ada kolkolah sugurah lagi Disini kemudian mat'alit disukun Kita panjangkan sampai tiga alif Tidak apa-apa Yu'arafu al-mujrimu nabisi ma'hum Fayukhazu bin nawasi wal-aqadam Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban Hadihi jahannamu lati yukadzibu bihal mujirimun Ada nun yang bertasyid kita dengungkan lagi di jahannamu lati yukadzibu bihal mujirimun Ada al bertemu dengan mim idhar qamaria Kemudian ini kolkolah jimnya kolkolah sugurah Kemudian mujirimun kita panjangkan sampai tiga alif tidak masalah Ini disebut mat'alit disukun Kemudian kita hendaknya berhenti disini Apalagi ada tanda waqaf mim Yang artinya waqaf lazim Artinya harus berhenti Hadihi jahannamu lati yukadzibu bihal mujirimun Hadis ini Ini merupakan mat'alat qasirah Yatufuna baynaha wa bayna hamimin an Harus lemas ketika membaca bayna ham Menjadi i hurufnya Karena sukun yak sebelumnya ada fatha itu Hurufnya harus kita lemaskan atau lunakkan Yatufuna baynaha wa bayna hamimin an Ada tanmin bertemu dengan hamzah Ini disebut idhar halqi Hamimin an Kalau belakangnya ini bisa satu dua atau tiga alif Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban Waliman khafa maka marabbihi jannatan Waliman khafanun bertemu dengan kha Idhar halqi Karena kha itu termasuk huruf halqi Atau huruf tenggorokan Tidak berdengung dan harus jelas maka marabbihi ini adalah mat sila kosira karena diapit oleh dua huruf hidup jannatan guna musyadada waliman khafa maka marabbihi jannatan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban zawata afnan zawata ini adalah mat jais munfasil kenapa? karena zawata ini satu kata afnan satu kata yang lain berarti terdapat di lain kata kalau di lain kata disebut munfasil atau mat jais jais artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif membacanya ta ini zawata afnan kita boleh meneruskan dari ayat 48 ke 49 ini misalnya akan tetapi kita lihat kalau tadi kita baca panjang ketiga wakaf tapi kalau terus ini adalah mat tobi'i biasa saja afnannya jadi satu alif saja kemudian tanwin bertemu fa kita beri hukum tajwid disini ikhfa haqi zawa ta'afnanim fa biayyi alai rabbikuma tukadziban fi hima aynani tajwid disukun fi hima ini adalah mat tobi'i aynani tajwidian ada sukun jim yang kita sebut dengan kolkola suhra tajwidian mat anid disukun fi hima aynani tajwidian fa biayyi alai rabbikuma tukadziban fi hima min kulli faqihatin zawjian yang kita dengungkan ini ada ikhfa nun bertemu dengan kaf kita samarkan membacanya kemudian juga ini tanwin bertemu dengan za ini juga ikhfa ini kita panjangkan ketika membacanya fi hima min kulli faqihatin zawjian fa biayyi alai rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala furushim batain huha min istagaraq ada tanwin bertemu dengan ba ini kita sebut dengan ikhlaf ada tanda memnya ini bukan tanda wakof tapi mem ini adalah tanda ikhlaf bacaan ikhlaf yang tandwinnya tersebut berubah suaranya menjadi mem furushim karena bertemu dengan ba ini disebut ikhlaf batainuha ini kita sebut dengan mat wajib muttasil karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kata matja'is muttasil muttasil artinya bersambung maksudnya adalah dalam satu kata atau satu kalimat min istagaraq ini kita sebut dengan idhar halki karena mati'i bertemu dengan hamzah istagaraq baknya kol-kolah sugra kemudian kofnya karena wakof menjadi kol-kolah kubra muttaki'in ala furushim batainuha min istabarak wajanal jannatainidam guna musyadadah hati-hati kemudian dilemaskan karena ada sukun ya sebelumnya ada fatha ma'in ilayyin wajanal jannatainidam fabi'i alai rabbikuma tukadziban di sini ada guna musyadadah ada tiga nunia berita shidid kemudian ada kol-kolah sugra kemudian misnya ini tipis karena sa insun ini adalah ikhfa hakiki juga nun bertemu sin dan tanduin bertemu dengan kof kita panjangkan juga dan kita akhiri dengan matlazim mutawal mutawal artinya kita panjangkan janya kemudian kita gunakan nunnya meskipun dia itu diwakofkan tetap guna ini disebut juga matlazim mushaqal qilmi jadi nunnya tetap guna wala jannataini wala jannataini makanya kita tebalkan marjan kemudian guna musyadadahnya hati-hati di sini ada dua kita dengungkan ka'annahun nalyakutu wal marjan fa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban sekali lagi untuk fa'bi'ayyi ala'i yaknya yang bertasjid kemudian yaknya yang berkasro ini harus jelas ini harus jelas fa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban hal jaza'ul ihsani illal ihsani hal jaza'ul ihsani haknya hak itu ditenggorokan harus tipis dan bersih kemudian jaza' ini panjangkan karena mat wajib mutasil hal jaza'ul ihsani illal ihsani fa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban wa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban wa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban wa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban wa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban muda'hammantan ini juga mat lazim mutawal karena ada ha ha ini panjang satu alif karena bertemu dengan mem yang bertasid panjangnya menjadi tiga alif maka ini adalah mat tobi'i bertemu dengan huruf yang bertasid kita sebut dengan mat lazim mutawal atau mat lazim kilmi musakol atau musakol kilmi musakol artinya diberatkan karena dia itu bertasid kita panjangkan dulu tiga alif kemudian kita tasdidkan karena tasdidnya ini mem maka kita gunakan juga mudha'hammantan ini kol kolah subro mudha'hammantan fa'bi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban rata'hammantan Terima kasih telah menonton Kita panjangkan Ini juga kita panjangkan Ada guna Kita dengongkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita pantulkan huruf qaf Kemudian ikhfak Kita samarkan Kita samarkan Kita panjangkan Terima kasih telah menonton Nah disini yang perlu kita hati-hati yaitu Kita pantulkan Kita pantulkan Kita pantulkan Khusus ayat 76 ini Hati-hati karena disini banyak sekali Tantangan Rof 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 Faknya tidak perlu dikolkolahkan Rof Rof Kemudian Rofnya ini ditebalkan Kemudian Rof Rof Tanmin bertemu dengan Kho Ini Idhar Tidak didengongkan Kemudian Kho Kedbot Kedbot ini juga tidak kolkolah Tidak kita pantulkan Khub Khub Kemudian Hati-hati juga di Idgombi guna ini Karena ini Khasraten bertemu dengan Wau Otomatis Suaranya itu I menjadi U Khub Riu Ketika Riu Itu kita panjangkan Kemudian Wa'ab Kemudian langsung ke A'in Kolkolah lagi Kolkolah subro Tasjid Ya Kita panjangkan Yang Riu ini Muttaki'in Ala Rof Rof Khub Riu Wa'ab Qari'in Hisan Fabi'ayyi Alai Rabbikuma Tukaziban Tabarakas Murab Bikadil Jalali Wal Ikram Tabarakas 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 Murab Bikadil Dalnya ada titiknya Zil Jalali Wal Ikram Lamnya jangan dikolkolahkan Kemudian Ikram Kafnya ada sifat Hamas Ikram Roknya Ditebalkan Kemudian Matarid Di Sukun Kita panjangkan Tabarakas Murab Bikadil Jalali Wal Ikram Sadaq Allah Al-Azim Al-Fatihah Al-Fatihah